hai bismillahirrahmanirrahim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mulai dengan saya hadim baik ini sedikit penjelasan ya semoga bisa dipahami oleh teman-teman yaitu prospek usaha air minum di sekolah ya kerjasama dengan sekolah-sekolah ya ini ilustrasi investasinya ya ilustrasi investasi dan perhitungannya yang pertama yang kita hitung adalah jumlah siswa persekolah ini dari 100 200 300 400 500 sampai 1000 ya asumsinya dari setiap siswa ini itu kita anggarkan untuk dia mengkonsumsi satu botol ya satu botol atau sekitar satu liter ya sekitar satu liter sehingga untuk harga jual kita jual 2500 ya ini sebenernya nanti programnya kerjasama dengan sekolah bahwa sekolah mewajibkan untuk membawa apa tempat minum sendiri dan bisa ngambil dari sekolah airnya kemudian mereka diminta yuran per hari itu 2500 ya 2500 seperti ini kemudian total hari ini kemudian total hari perbulan ya rata-rata 25 hari gitu ya 25 hari kemudian ini pendapatannya ya perhari berarti ini apa namanya pendapatan perhari ya 100 siswa dikali 2500 berarti 250 ribu ya kemudian pendapatan per bulan 6.250 kesini nya sama ya tinggal dikalikan karena jumlah siswanya yang berubah sehingga ini membuat kita untuk memprioritaskan nanti ke sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang mungkin 500 minimal dan prioritas yang 1000 ya ya karena ini pengaruh dari jumlah siswa ya angkanya Oke seperti ini ya pendapatannya kemudian bb-nya ini kita hitung sebenarnya kalau misalnya tidak dihitung berarti ini tinggal menambahkan keuntungan dari sini ini kita hitung biaya airnya per botolnya itu kalau beli misalnya tankian itu 1100 kenanya totalnya per liternya jatuhnya ya per botol dan per botol ya itu ada sehingga dan kalau untuk 100 apa namanya siswa berarti 110 nah kesini sesuai dengan ini ya 220 dan seterusnya kemudian untuk pegawai kita anggarkan 30.000 ya per botol ya sorry bukan 30.000 300 perak per botol ya jadi kita misalnya mengoptimalkan pegawai yang ada di sekolah baik itu sahabat ataupun yang lainnya pembantu gitu yang bersih-bersih atau yang lain kita angkarkan 300 perak per botol per botol ini tinggal kita kalikan ya ini 30.000 60.000 sampai 300.000 mereka per hari sesuai dengan jumlah siswa nah sebenarnya untuk pegawai ini bisa kita rubah dengan misalnya kalau di angka 1000 ya kita rubah langsung ke gaji aja sebulan 1,5 misalnya kan kalau 300.000 kali 25 hari itu kan gede banget ya gitu jadi bisa dirubah nanti tapi ini biar mudah kita hitungnya per botol ya jadi kalau ininya dirubah menjadi gaji per bulan kan berarti mengurangi pengeluaran kita nanti perbulannya kita hitung untuk seperti ini biar kelihatan lebih realistis dan lebih nyata nanti hasilnya bisa untung lebih besar kemudian penyusutan ya penyusutan kita hitung dari modal mesin ya ya dari modal mesin dengan modal galon dan yang lainnya penyusutannya kita hitung totalnya per bul per hari ya total per hari penyusutannya itu 33.000 nih per hari rutin ya oke seperti itu kemudian nanti biaya lain-lain 10.000 per hari jadi kemudian total biaya 183.000 per hari ya kesininya tinggal kita kalikan sesuai dengan jumlah eh siswa ini kan tinggal kita jumlahkan ya jadi total pengeluaran atau biaya biaya seperti ini nah total pendapatan berarti ini 250.000 dikurangi 183.000 kesininya sama ya 227.500 dikurangi 1,4 berarti total pendapatan per hari 67.000 yang ini 177.000 yang ini 287.000 terus seperti itu nah total pendapatan per bulan tinggal kita kali antara ini dengan jumlah harinya 25 hari ya jadi totalnya adalah yang ini 1,675 nah asumsi ya ini pendapatan asumsinya kita investasi itu 60 juta sudah semuanya ya sudah semuanya dengan garansi 5 tahun investasi alat instalasi dan galon galonnya ini saya hitung 50 ya galonnya disini saya hitung 50 kemudian ini tingkat ROI nya ya ROI per bulannya ya dalam persen itu 2,79 untuk untuk yang jumlah siswa 100 ya sehingga sebenarnya untuk jumlah siswa yang 100 kalau untuk jumlah siswa yang 500 itu ROI nya 212 1,13 nah ROI ya dalam bulan yang 35 bulan lebih 35,8 bulan yang ini 4,7 bulan yang ini jadi kita targetkan kalau untuk kerjasama misalnya kita yang memberikan modal maka kita akan prioritaskan di angka seribu siswa ya sekolahnya maka ini balik modalnya cuma 2,2 bulan ya oke itu perhitungannya itu perhitungannya nah sekarang kita ke konsep bagi hasil ya konsep bagi hasil itu maksudnya misalnya saya punya modal 60 juta ya kan kemudian saya mau menanamkan di sebuah sekolah dengan jumlah yang pasti saya pilih yang seribu minimal dengan MOU dengan sekolah dan dia mewajibkan ini ya yuran khusus air ya dan sekolahnya otomatis juga memiliki salah satu nilai plus untuk mengurangi sampah plastik ya nah ini konsep bagi hasilnya pengelola dalam hal ini berarti sekolah ya ya pengelola dalam hal ini adalah sekolah gitu kan dalam hal ini ada sekolah dan investor dalam hal ini berarti saya ya berarti ini antara saya dengan sekolah jadi yang saya saya modal sendiri 60 juta ini atau misalnya kepala sekolah yang beli sendiri ya mesin kayak gitu di bisa seperti ini jadi perorangan ya dia beli mesin sendiri kayak gini penghasilnya nah ini bisa dihitung seperti ini 0-5 bulan ini full 100% masuk dulu ke investor sehingga karena balik modalnya 2,27 22 sekitar tiga bulan lah ya dua setengah bulan berarti ini kan si investor sudah untung dalam waktu lima bulan berarti kalau lima bulan itu kan tinggal misalnya yang seribu siswa ya ini dikali lima nah ini dia udah dapat uang sebanyak ini sehingga untuk dikurangi misalnya dia modalnya dari 60 juta ya ini kan berarti dia sudah untung berapa nih dia oke dia sudah untung 100 eh sorry 60 juta ya eh 60 juta eh 72 juta dia udah untung 70 juta berarti dia udah boleh ke modal juga udah untung 100% nah bulan ke-6 dan ke-18 jadi ini akarnya mungkin kita pakai yang 5 tahun ya bulan ke-6 sampai bulan ke-18 udah mulai berubah jadi investornya kurang pengelolanya udah dapat untung tiap bulan seperti ini ini untung bersih ya karena untuk pegawai sudah dianggarkan sama kita semuanya kemudian di bulan di atas bulan ke-18 sampai seterusnya ya investor yang dapatnya hanya 40 karena dia udah untung dan tinggal ngambil keuntungan ya dan ini kan lumayan 10 juta ini untuk sekolah dan ini bisa buat bonus guru dan lainnya setelah pegawai gitu ya eh kemudian gimana kalau mesinnya rusak ya kalau maintenance kalau beberapa masalah kan ada garansi kita kalau mesinnya rusak kan sudah dianggarkan dari penyusutan ini nah tinggal nanti penyusutan ini ditaruh di siapa nih uangnya maka untuk pembelian berikutnya setelah lima tahun itu dari penyusutan tinggal kita kalikan aja jadi per hari 33.000 karena kita udah hitung ya oke seperti itu jika kita konsepnya investor dengan pengelola saja nah misalnya saya nggak punya uang gitu kan tapi saya mau mengakses investor dari luar ya maka kita akan hitung dengan model seperti ini ya jadi investor saya nyari investor kemudian saya sebagai pengelola kemudian ada sekolah jadi kalau ini ada tiga pihak ya ya karena saya ada kerjaan cari investor segala macem maka saya termasuk tim manajemennya pengelola disini kemudian kita sama dengan sekolah nah perhitungannya sama seperti ini untuk awal kita kembalikan dulu ke investor ya uangnya biar dia juga senang dan semangat sebera balik modal gitu ya kemudian di bulan ke-6 ya bulan ke-6 makanya maka investor udah berkurang jadi 40 pengelola ya misalnya saya jadi ini kalau saya mengakses duitnya teman-teman makanya pola yang ini ya kemudian eh saya sebagai pengelola nah 30 persen kemudian sekolah mulai 30 persen ini ini perhitungannya dari keuntungannya kemudian di bulan di atas bulan ke-18 investor yang kurang tinggal 30 persen kemudian pengelolanya 40 persen karena mungkin yang nantinya sibuk ya untuk menyetorkan ke investor dan yang lainnya kemudian sekolah 30 persen seperti itu kemudian jika skemanya investornya tidak sendirian jadi karena misalnya 60 juta gede banget ya udah kita yuran aja matungan aja ya urundana aja atau rombongan ya rombongan ini saya asumsikan rombongannya per satu juta ya satu orang satu juta tapi misalnya satu orang boleh enggak lima juta ya boleh tinggal dikalikan aja ini cara ngitungnya seperti ini ya bagi hasilnya hampir sama dengan yang ini ya dengan yang ini kalau yang ini kemudian kita langsung bagi per investasi yang satu juta itu jadi dia bagi hasilnya itu dikonversi dari proporsi modal namanya jadi jumlah modal kemudian diproporsikan dari keuntungannya ya jadi ini tinggal dibagi 60 orang atau kalau 60 orang kalau satu orang satu juta ya kalau misalnya ada yang satu orang lima juta tinggal kali kali ini kali lima kita nanti bagi hasilnya seperti itu dan ini boleh ya dalam akad apa bisnis boleh karena kita nggak bisa misalnya bangun bisnis sendirian makanya kita urun dana seperti ini patungan kemudian pengelola mesin nol nih seperti awal ya jadi apa namanya semuanya kita kasihkan lagi investor dulu sampai balik modal-balik modalnya sama ya makanya kalau yang pakai konsep investor saya pasti konsepnya nyari dulu sekolah yang mau MOU yang jumlahnya seribu siswa seperti itu biar kita ngejar yang ini biar juga buat investornya untung banyak ya ya kita sama-sama untung nanti ya kemudian kalau yang model ini juga sama ya jadi tinggal ditambahin dibawahnya ketika investornya tidak sendirian maka bagi hasil bagi investor yang harusnya total segini maka dibagi per masing-masing ini kita asumsikan satu juta per orang jadi kalau misalnya ada tadi ada satu orang mau beli dua juta berarti ini bagi hasilnya tinggal di kali dua juta gitu ya kalau nanti berat untuk sendirian investasi 60 juta kita di sekolah gitu ya Nah kemudian sama ini kebawahnya sama ya jadi hanya proporsi bagi hasilnya aja kemudian ini juga tadi sama dengan yang apa namanya kalau tiga apa namanya tiga pihak yang dari investor pengelola dan sekolah pengelola adalah maling misalnya saya mencari investor ya atau kepala kepala sekolah mencari investor dipakai yang konsep ini ya jadi kepala sekolah sebagai pengelolanya seperti itu kemudian kebawahnya juga sama ya jadi ini konsep patungan aja jadi patungan kalau nanti tidak sanggup sendirian 60 juta nya baik mungkin itu penjelasannya eh utamanya sih cara kerjanya sebenarnya kita mencari sekolah yang memiliki eh apa namanya yang mau kerjasama ya kalau dia mau beli sendiri sih jumlah siswanya enggak ada masalah ya mau berapapun ya tapi kalau dia misalnya mau apa misalnya saya mau kalau dia misalnya mau buka tetapi enggak mau modal kita memodalin maka kita apa kasih standar minimal ada 1000 siswa ya yang mau MOU dengan kita sekolahnya sehingga kita ke investor bisa lebih mau bisa mempertang jawabkan gitu ya gitu oke seperti itu eh kalau tidak ada pertanyaan sementara saya buat seperti itu ya nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan lagi ya oke itu saja terima kasih dan saya mau kirimkan ini ke beberapa teman yang memang mau mengetahui tentang hal ini ya oke kira-kira apalagi ya sudah sih itu saja sebenarnya jadi ini perhitungannya real seperti ini kemudian ini konsep investasinya kalau nggak sanggup sendirian ya pakai barang teman-teman ya patungan kalau sanggup sendirian gitu bisa tapi kalau misalnya mau konsep mencari teman yang invest kita yang nyari kemudian kita jadi pengelola maka jatuhnya ke yang ini yang bagi tiga ini oke itu saja terima kasih Oke teman-teman kalau ada yang mau dikomentari atau ditanyakan silahkan ke saya gitu ya nanti bisa atau bisa komen juga di channel saya sini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya satu lagi kalau ada yang mau file ini boleh nanti saya kasih ya oke itu saja ya 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 ya